Buat kalian yang masih ragu kalau mau beli iPhone garansi resmi dari GDN atau BliBli tapi masih takut nanti iminnya terblokir dan apakah aman kalau beli di sana coba tonton dulu video ini sampai habis karena disini akan aku jelasin apa itu iPhone garansi GDN atau garansi BliBli ini guys jadi perlu kalian ketahui ya bahwa iPhone itu yang garansi resmi tidak hanya dari iBox di Indonesia sendiri ada beberapa distributor yang menyediakan iPhone garansi resmi salah satunya yang akan kita bahas kali ini yaitu iPhone garansi GDN atau BliBli ya iPhone garansi GDN ini berasal dari perusahaan yaitu BliBli atau yang bisa kita kenal dengan BliBli.com ya guys jadi BliBli ini menaungi GDN sebagai distributor iPhone di Indonesia maka dari itu iPhone yang garansi dari GDN dia itu juga resmi masuk Indonesia yang mana iPhone-nya tidak akan terblokir dan yang pasti iPhone-nya juga original guys sejauh ini yang aku ketahui kalau dari segi harga iPhone garansi GDN ini lebih murah daripada yang garansi iBox selisihnya itu bisa sampai 1-1,5 juta guys sebagai gambaran aja ini iPhone 13 yang aku beli dari TikTok Shop dengan garansi GDN itu harganya di 9 jutaan nah kalau kalian cek pada saat video ini dibuat iPhone 13 garansi iBox itu masih di 10 jutaan guys jadi ada selisih sekitar 1 juta oh iya harga 9 juta itu kalian harus belinya di TikTok Shop ya karena di TikTok Shop itu ketika live dia banyak sekali promo guys jadi kalau harga 9 juta itu gak selalu ada di TikTok Shop tapi hanya untuk event-event tertentu misal di tanggal kembar atau di payday sale tanggal 25 sampai tanggal 30 itu harganya bagus banget guys kalau kalian beli di hari biasa itu harganya 9,5 jutaan tapi ini tetap lebih murah daripada iBox yang harganya masih di 10 juta jadi dari segi harga iPhone dari Blibli atau GDN ini dia lebih hemat daripada yang iBox kalau dari secara unit ya itu ya sama aja guys ini iPhone yang dibuat oleh Apple dan ini juga iPhone original hanya aja yang mendatangkan ke Indonesia itu beda orang guys jadi iPhone-nya sama cuma ya distributornya aja yang beda gitu jadi gak akan ada perbedaan yang jauh nah kalau dari segi garansi gimana garansinya ini sama tetap 1 tahun dapet garansi dari Apple-nya itu sendiri plus kalau kalian beli iPhone garansi GDN itu kalian dapet ekstra perlindungan 1 tahun lagi dari Cermati Protect ya itu adalah sebuah pihak asuransi yang akan menanggung hal-hal yang akan terjadi di HP kalian guys jadi ada 2 asuransi yang pertama iPhone-nya sendiri dan juga garansi tambahan dari Cermati Protect jadi iPhone dari GDN ini menurutku sangat menarik ya karena dia secara harga jauh lebih murah dan secara garansi ada 2 garansi yang aktif nih kalau dari teman-teman gak percaya ya ini iPhone-nya sama kita coba cek aja ke dalam boxnya jadi di bagian belakangnya ini kayak gini guys sama aja dan kita cek di bagian dalamnya itu kita juga tetap masih dapet garansi dari Apple itu sendiri yaitu dari BliBli dan disini juga terdapat beberapa service center seperti di MitraCare, UDC dan beberapa service center lainnya dan disini kita dapet satu lagi dari Cermati Protect ya guys dan kalau kita lihat di bagian dalamnya sama ya kita dapet nih kayak sticker ada terus SIM tray ejector dan juga beberapa buku manual ya guys dan tentunya disini kita juga dapet kabel buat kabelnya ini gak aku pakai karena aku sudah ada kabel sendiri jadi dibiarin gini aja biar nanti kalau dijual lebih bagus lagi oke itu dari segi boxnya ya kalau dari segi HPnya sendiri bisa kalian lihat buat dari HPnya untuk detail-detailnya juga bagus ya guys karena ini merupakan HP original bukan yang KW semuanya original sama kayak ibox jadi unit yang didapat pasti unit yang terbaik guys cuman mungkin bedanya disini ya kalau kita lihat nih di bagian settingsnya kita lihat di bagian about nah bedanya di model numbernya guys disitu bakal ada tulisan SAA yang menandakan ini iPhone dari GDN atau BliBli udah bedanya disitu aja gak ada yang lain guys jadi kalau kalian emang pengen beli iPhone tapi pengen iPhone garansi resmi Indonesia yang harganya murah itu aku sarankan beli aja yang garansi dari GDN atau BliBli ini biasanya ya kalau kalian mau beli iPhone yang GDN atau BliBli ini online ya guys kalau kalian di luar Jabodetabek kalau kalian di daerah Jabodetabek itu datang aja ke storenya BliBli untuk di daerah Jabodetabek sendiri cukup banyak store BliBli yang ada yang salah satunya yang aku tau itu ada di Mall Grand Indonesia jadi kalian kalau mau datang langsung itu bisa kesana atau kalau pengen lebih murah lagi beli aja di live TikTok guys karena harganya selesihnya cukup jauh aku khawatirnya kalau kalian beli langsung harganya bisa berbeda ya tapi kalian bisa pastikan dulu aja berapa harganya di BliBli store oke mungkin segitu aja kalau kalian ada pertanyaan lain silahkan kalian ngobrol di komentar nanti sebisa mungkin coba aku bantu jawab ya guys dan kalau kalian suka dengan video ini silahkan like, share, komen, dan subscribe dan sampai jumpa di video yang selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati terima kasih